Brik pengolahan negara Thailand sangat hebat. Jalur pembungkusannya sangat cepat. Hingga memotong jari salah satu pekerja. Bahkan tidak menyadarinya. Menunggu saat dia sudah merespon. Jarinya sudah ikut masuk terbungkus ke dalam kaleng. Jarinya sudah ikut masuk terbungkus ke dalam kaleng. Dan sudah terbagi ke beberapa tempat untuk dijual. Tidak bisa. Demi mencari kembali jarinya. Pekerja, si pot. Hanya bisa pergi ke supermarket tiap hari untuk membeli makanan kaleng itu dan makan. Tetapi gajinya sudah terpakai habis. Dan dia masih tidak bisa menemukannya. Tetapi di malam ini, pot di dalam kedai kecil. Mendengar suara yang familiar. Rupanya si pot mempunyai kebiasaan mengetuk meja. Karena inilah, dia akhirnya memasang jarinya sendiri. Tetapi si pot merasa, jari ini sepertinya bukan miliknya. Dan melihat teman kerjanya si Yot yang juga punya kebiasaan mengetuk meja. Pot pun langsung melihatnya. Itu jari tanganku. Ah, jangan. Pot pun langsung ke tempatnya. Dan melawannya. Akhirnya bisa mendapatkan kembali jari tangannya. Pot pun baru tahu di saat itu dia sudah mengambil yang salah. Kedua orang ini pun takut. Dengan cepat bersama-sama mengundurkan diri dari pabrik. Selanjutnya pot menjadi petugas keamanan di suatu kantor. Dan berkenalan dengan jin yang gila bersih. Bekerja sebagai pelayan. Dia menjunjung tinggi etika kerja yang kuat. Tidak memperbolehkan sedikit debu pun di kantor. Segala botol dan kaleng. Semuanya harus rapi. Di waktu jam istirahat. Membaca buku kesayangannya. Sebenarnya satu kata pun dia tidak mengerti. Karena buku ini hasil pungutannya. Sebenarnya karena jatuh dari langit. Jin pun baru percaya. Ini pun menjadi tanda. Setiap hari memegang buku. Kemanapun harus lihat. Agar ngerti. Dengan khusus datang ke Mongolia untuk bekerja. Tetapi semua orang di dalam kantor. Tidak ada seorang pun yang mengerti buku ini. Hingga membuat semua orang berpikir kalau jin ini ada penyakit. Tetapi di mata pot. Jin ini adalah malaikat. Kamu lihat dia menghentakkan kaki pun sangat seksi. Pot pun memikirkannya setiap hari. Di poster pun mukanya si jin. Di dalam TV juga dia. Saat pulang kerja pun langsung memikirkan besok akan ketemu dengannya. Tetapi hari ini pot menyadari. Muka si supir pucat. Seperti orang meninggal. Hari ini di saat akang kerja. Langit rupanya hujam helm. Sepanjang hidup ini pertama kalinya terjadi. Tetapi akang nyetir motor. Dan lupa menggunakan helm. Lalu kepalanya terpukul oleh helm. Lalu jatuh di lautan helm. Di sini pun bermain-mainnya selesai. Tetapi karena dia terlalu mencintai pekerjaannya. Akang yang kehilangan semangat kerja. Juga bertekad menjadi pekerja. Karena ini pun pot memberanikan diri untuk berbicara dengan jin. Jin berkata kalau di Mongolia. Orang yang mempunyai impian baru bisa berkembang. Dan impian jin adalah. Yaitu membaca ngerti buku putih ini. Karena ini. Dia diam-diam mendengar pelajaran kelas. Meski tidak menghasilkan apapun. Tetapi ini terlihat serius. Hingga membuat pot terjatuh di bawah roknya. Bukan hanya ini. Dia merasa dimanapun. Ada bayangan jin. Semua orang berpakaian baju terusan biru. Karena terlalu lama jomblo hingga muncul halusinasi. Pot memeluk erat Akang. Yod yang melihat teman baiknya begitu bucin. Membiarkan dia dan jin untuk naik bas. Terkenal bahwa. Bas di Thailand itu sangat penuh dengan orang. Bahkan tante tidak bisa menahan lagi dan berkata. Jangan mendesak lagi. Kalau mendesak lagi nanti jadi suami istri. Kamu lihat Yod dan pacarnya. Juga beneran sudah menjadi suami istri. Pot juga ingin mencobanya. Tetapi jin mengatakan kalau dia alergi dengan bas. Aku buang masih ada yang begini. Tetapi dia setuju untuk naik kereta bawah tanah bersama pot. Meski tidak seperti bas yang begitu sesak. Tetapi pot tetap senang. Dan menyadari kalau jin benar-benar alergi terhadap transportasi umum. Tidak mempunyai hidup seperti layaknya puteri. Tetapi punya penyakit puteri. Demi melindungi sang puteri. Pot keluar dari pekerjaannya. Dan menjadi supir taksi. Tiap hari bisa mengantar jin pulang pergi kerja. Tentu saja. Kadang-kadang bisa ketemu dengan penumpang yang aneh. Penumpang ini sangat aneh. Karena dia tidak memedulikan barang apapun. Semuanya dijilat. Di hari yang terik ini. Pun bisa menjilat muka orang. Membawa dia pulang ke rumah. Menjadi alat pembersih rumah. TV, piring dan sepatu. Dan juga lantai. Semuanya dijilati hingga bersih. Pot pun sudah tidak tahan lagi. Langsung mengelem mulutnya. Lalu membelikannya permen tangkai yang banyak. Untuk dia jilati. Tetapi tetap saja tidak bisa mengubah sikap aneh ini. Malah menakuti penumpang lain hingga lompat dari taksi. Selanjutnya. Dia pergi karena dimarahi oleh tante-tante. Pot pun akhirnya bisa menyatakan perasaannya kejin. Tetapi dia ditolak. Hatinya terluka dan tidak bisa berpikir jernih. Ingin menyampaikan selamat tinggal dengan dunia. Tiba-tiba muncul nenek yang sudah meninggal. Meski sekarang sudah menjadi seekor cicak. Rupanya saat dia terlahir kembali. Tetap diam-diam memerhatikan cucunya. Dan membuatnya berpikir ke depan. Meski jin sudah menemukan orang yang dapat mengubahnya sepenuh hidup. Yaitu si Peter, pejuang lingkungan. Dan memastikan. Buku putih ini ada hubungan dengan perlindungan lingkungan. Karena ini, jin bergabung dengan organisasi perlindungan lingkungan. Suatu waktu membawa kantong. Kemanapun untuk memungut botol plastik. Kamu lihatlah, mengumpulkannya hingga rumah penuh. Setelah itu pun harus dibersihkan dan digunakan kembali. Dan memberikannya ke orang di sekitarnya. Ini pun hanya pot yang mau menerima. Yang lebih menakutkan lagi. Rumahnya dipenuhi dengan botol plastik. Di dalam rumah pun tidak ada tempat untuk menginjakan kaki. Demi mengumpulkan botol plastik menolong dunia. Jin pun keluar dari pekerjaannya. Di saat pot datang melihatnya. Botol plastik di depan rumahnya. Sudah tertumpuk menjadi gunung. Ketinggiannya sudah hampir membuat orang sesak nafas. Itu pun menjadi suatu pemandangan di Mongolia. Di atas pun ada beberapa anak kecil yang sedang bermain. Pot naik ke puncak. Dengan keras meneriakin nama Jin. Jin di saat itu. Sedang melakukan demonstrasi demi perlindungan lingkungan. Di tengah orang-orang. Disepertinya melihat sebuah bayangan. Jin sangat gembira. Di dengan cepat menanyai tentang rahasia buku putih itu. Dan Peter mengatakannya. Ini sebenarnya adalah sebuah buku kuning kecil. Tetapi buku ini. Adalah kepercayaannya di hampir sepanjang hidupnya. Jin yang selesai mendengarnya. Disa itu juga pun pingsan. Untung saja di saat itu ada pot yang menopangnya. Dan membantunya mengantar pulang ke rumah. Tetapi Jin yang tidak bisa menahan semuanya. Berubah menjadi murung. Dan memutuskan untuk pulang sementara waktu. Karena ini. Pot pun juga meninggalkan Mongolia. Tetapi karena sudah terbiasa dengan hidup di kota. Kehidupan di kampung halaman. Terasa menjadi sangat lambat. Pot Akhirnya pulang. Lalu, Pot pun memutuskan untuk kembali lagi ke Mongolia. Tidak terasa beberapa bulan kemudian. Setiap orang di sini sudah memiliki ekor. Sekarang Pot yang belum memiliki ekor. Menjadi seorang selebriti. Tetapi hati Pot terus memikirkan Jin. Dia lalu datang lagi ke gunung botol plastik. Melihat kembali. Saat itu. Dia sepertinya melihat bayangan Jin. Sudah terhitung banyak kesulitan yang dilewati. Akhirnya kedua orang ini bisa bersatu. Dan setengah tahun kemudian. Jin sudah hamil. Di dalam perutnya. Adalah nenek yang reinkarnasi lagi. Tidak kepikiran kan? Tapi sekali lagi. Semangat kerja si pekerja paruh waktu. Kami yang begitu bekerja sangat keras. Semuanya demi apa? Klik program kecil di bawah ini. Coba apa kamu seorang pekerja yang memenuhi?